Halo Halo gengs, dengan Kans disini selamat datang di channel Hello Kans Pada kesempatan kali ini, aku bakal bikin artwork seperti ini Ya tentu aplikasi yang digunakan adalah Ibis PenX Tanpa buang waktu lagi, ayo kita sekat, let's level out Oke gengs, begitu dalam aplikasinya, kan pasien kita gunakan 250x300 dan DPI-nya ada 250 DPI Oke, set stabilizer yang seperti ini di angka 8 Selanjutnya, kita import bahannya, disini ada dua hal yang kita gunain yaitu bangunan dan juga li-sunggi Untuk pertama kali kita import bangunannya, kemudian kita susul dengan li-sunggin yang kita import disini Kita matikan seperti ini, dan kita aktifkan layar nomor 2 Untuk pertama kali kita hapus dulu background yang ada di bangunannya Ya, aku gunakan brush seperti ini gengs, dan kita mulai hapus Jadi, dalam menghapus aku gunakan seperti ini Aku pakai teknik seperti ini Aku kerjakan untuk di pinggir-pinggirnya dulu dengan kuas yang kecil Lalu aku selesaikan dengan kuas yang lebih besar untuk bagian lainnya Dan kita lanjut Sampai selesai Terima kasih telah menonton! Ya, begitu sudah selesai hasilnya seperti ini gengs Lalu kita aktifkan seperti ini layarnya Lanjutnya kita hapus background yang ada di listen-gi seperti ini Jangan lupa untuk aktifkan layarnya, jangan sampai salah Ya, sama Teknik yang digunakan adalah menghapus bagian pinggir-pinggirnya dulu Agar memudahkan kalian dalam menghapus selanjutnya Terima kasih telah menonton! Oke, dan kembali ke layar bangunan Dan kita naikkan ukuran brush seperti ini Lalu kita lakukan seperti ini Aku menghapus di ujung-ujungnya dengan brush Jadi, ini eraser-nya pakai tipe airbrush Ya, gunanya seperti ini Jadi kita menghapusnya pelan-pelan Oke, setelah cukup Kita bisa pakai transform Lalu kita besarkan posisinya seperti ini Dan opasitasnya kita turunkan seperti ini Ya, kemudian masuk ke menu filter Atau fx Ya, disini Kemudian pergi ke agis color Dan pilih hue saturation and likeness Dan setting seperti ini Kalau sudah di checklist saja Oke, selanjutnya kita bikin new layer Dan kita turunkan dulu layer di sungginya Oke Kemudian pilih brush seperti ini Perhatikan layer yang digunakan adalah layer yang baru kita buat Lalu kita buat outline-nya seperti ini Untuk pertama, di bagian-bagian tertentu Di bagian terluar Aku gunakan ukuran brush yang agak besar Yaitu 25 Oke Seperti biasa Kita ikutin aja polanya Kemudian Kita gunakan ukuran brush yang seperti ini 12,5 Untuk detail-detail lainnya Dan lakukan seperti ini Oke Selanjutnya aku gunakan nomor 9 Untuk detail-detail di lipatan-lipatan seperti ini Dan di bagian kemeja yang ada di dalamnya Jadi kita gunakan ukuran 25 Ukuran 12,5 Dan ukuran 9 Oke gengs Ya, seperti ini Kalian bisa simak aja ya Ya, kira-kira hasilnya seperti ini Dan buka menu wire Dan bikin layer baru Selanjutnya Pilih warna brush seperti ini Dan aku posisikan layarnya disini Di bawah outline yang sudah kita buat sebelumnya Dan aku membuat pola shadow seperti ini Jadi gak terlalu banyak juga Karena ini Untuk menambah detail Aku hanya memberinya di beberapa tempat saja Seperti ini Selanjutnya Kita bisa non-aktifkan seperti ini Kita sembunyikan dulu layar list sungginya Kemudian kita pilih bucket Dan lakukan seperti ini Bila ada garis yang terputus Kita turut dulu Lalu kita pakai bucket Oke Kira-kira hasilnya seperti ini Lalu kita masuk ke menu effect atau filter Lalu pilih pixel light Kayak gini Dan pilih dot square Seperti ini Maka hal yang kita buat tadi Akan berubah seperti ini Oke Selanjutnya bikin new layer Kemudian kalian bisa aktifkan Layar list sunggi Dan kembalikan juga opasitasnya Jadi 100 Lalu pilih eyedrapper seperti ini Dan pilih warna yang agak muda Dari warna yang sudah kita gunakan Oke Dan kalian bisa pilih warna yang lebih muda Ya kenapa lebih muda Karena supaya warnanya lebih cerah aja gitu Ya tapi ini kembali ke selera kalian masing-masing sih Jadi kalian bisa pilih warna yang lebih tua Ya disesuaikan aja Oke Selanjutnya aku pilih warna seperti ini Untuk bagian kemejanya Kemudian kita warnain Untuk bagian-bagian selanjutnya Ya kira-kira seperti ini hasilnya sampai sejauh ini gengs Kemudian kita bisa aktifkan layer backgroundnya Jadi hasilnya seperti ini Dan kita kembali ke bagian layer yang ini Kemudian buka menu filter atau efek Dan ke adjust color Pilih hue saturation and lightness Kemudian checklist aja Selanjutnya kalian pergi ke brightness and contrast Dan atur turnnya seperti ini Lalu jika sudah tinggal checklist Selanjutnya kita bikin detail-detail sedikit Jadi aku nambahin detail sedikit Aku pakai eye driver disini Dan aku pilih warna yang lebih tua seperti ini Dan aku bikin seperti ini Dan aku lakukan ke bagian yang lain Jadi aku pakai eye driver Lalu aku pilih warna yang lebih tua Dan aku bikin seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!